Kemudian ini bunga papaya yang disantan ya, disantan dengan cara khas dan keterampilan memasak yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel NNZZ Andi, sebuah channel yang selalu akan membawa Anda kepada hal-hal yang positif. Dan tentunya kali ini teman-teman pecinta di NNZZ Andi akan kita bawa untuk makanan menu spesial yang mungkin teman-teman sudah melupakan tentang nikmatnya masakan ini. So, makanan apa yang dimaksud? Teman-teman sudah pada penasaran untuk melihatnya, tapi untuk sementara saya coba mengatakan kepada teman-teman ya, coba teman-teman cari kasihan dari bunga papaya, tentunya di laman mungkin Google, internet, coba cari apa sih sebenarnya kasihan dengan kita sering memakan bunga papaya. Kemudian bunga papaya disantan ya, dicampur ubi ya, tentunya pasti menciptakan sebuah rasa yang mungkin rasa itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. So, untuk itu teman-teman ya, ini baru rencana, mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman dapat mencicipi, ya saya perlihatkan biar teman-teman tidak penasaran. Nah, ini ubi rebus ya, ini ubi rebus ya, ubi rebus, kemudian ini bunga papaya yang disantan ya, disantan, dengan cara khas dan keterampilan memasak yang begitu tinggi. Kemudian teman-teman ya, ditemani dengan segelas teh hangat mendekati panas-panas ya. Jadi teman-teman dapat merasakan bagaimana nikmatnya memakan ubi ya, memakan ubi dicampur dengan bunga papaya disantan. So, teman-teman ya, kita coba untuk mencampur bunga papaya ini ya, bunga papaya ini, ya, agar teman-teman dapat melihat betapa nikmatnya bunga papaya ini jika kita makan dengan ubi kayu ya, ubi kayu. Ya, baik teman-teman ya, baik. Kita campurkan, ini teman-teman ya, saya sudah banyak makan, jadi baru sempat terpikir untuk membuatkan kontennya. Ini teman-teman ya, bunga papaya kita campurkan ya, di atas ubi kayu. Oke. Nah, sekarang teman-teman ya, saya akan coba makan bunga papaya ini, bunga papaya santan ini, dengan ubi kayu ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman bayangkan nikmatnya dulu ya, agar teman-teman tidak penasaran tentang bagaimana rasanya bunga papaya ini, yang disantan dan dimasak oleh ahlinya, tambah ubi kayu. Kita bagi kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, bunga papaya ini ya, yang disantan ini, tidak hilang identitasnya ya, dari sesuatu yang pahit ya, tetapi ketika diolah oleh tangan-tangan profesional ya, profesional tentunya dalam membuat sayur bunga papaya ini. Pahitnya itu bisa kita atur antara sedang, sedang pahitnya, setengah pahitnya, ataukah pahit sekali, tapi saya memilih sedang pahitnya, ketika berpadu dengan ubi, nikmatnya makan itu sangat luar biasa ya, yang orang-orang bilang itu, lalu nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustai ya. Coba kita makan. Oke, teman-teman ya. Kita campur dengan ubi. Teman-teman, Kita sorong dengan T hangat mendekati panas. Teman-teman dapat merasakan bagaimana ya T hangat mendekati panas ya. Luar biasa teman-teman ya. Kita coba lagi ya. Saya campurkan daun ubi lagi ya. Daun ubi. Kemudian dicampur dengan ubi kayu. Dan saya coba makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan kampung yang sudah jarang kita temui. Namun, NNZZ Andi Channel coba kembali ya, mengangkat makanan kampung ini, yang mungkin orang-orang tua dulu, orang-orang sekarang itu lagi mencari-cari, di mana ya lagi ada orang yang membuat makanan senikmat ini. Tapi sebelum teman-teman mengatakan nikmat, saya akan coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman ya, ubi kayunya. Aduh, sampai jatuh teman-teman ya. Ubi kayunya. Kita tes dulu ya. Ini ubi kayunya. Dan daun pepaya mudanya ya. Ya, bismillahirrahim. Orang Italia bilang lezato. Lezato ya. Sangat lezat ya. Saya coba lagi teman-teman ya. Ini bunga pepayanya. Kita sorang paket ya teman-teman. Baik teman-teman ya. Musya Allah dalam waktu dekat ini ya. Kita akan coba kembali mengangkat makanan-makanan tradisional ya. Yang coba kita angkat ke permukaan kembali. Untuk kita sajikan dan nanti dari channel NNZZ Andi channel sendiri nanti akan mempublikasikan buat teman-teman nanti yang mungkin mau makan pagi, makan siang dan lain-lain ingin mencoba makan-makan tradisional ini. Kami akan upayakan untuk membuatnya dan teman-teman bisa mendatangi dengan harga yang terjangkau. Baik teman-teman ya. Karena saya ingin makan ya tanpa diganggu oleh kamera ya. Saya akan coba menambah bunga pepaya santannya ya. Dengan ubi kayu rebus ya. Ubi kayu rebus yang teman-teman mungkin dapat perhatikan. Ubi kayu rebus ini disini ubi kayu rebus mentega ya. Ubi kayu rebus mentega. Ini bagus sekali buat teman-teman mungkin atau orang-orang tua kita mungkin yang diet rendah gula ya. Ditambah dengan Ini ya Bunga pepaya santannya. Dimasak Pahitnya sedang, kemudian tidak terlalu pedis ya, tidak terlalu pedis sehingga pas di mulut. Dan ketika teman-teman makan satu gigitan papaya saja, satu gigitan ubi ini ditambah dengan bunga papaya ini Anda makan, saya percaya. Anda akan kembali lagi untuk makan makanan tradisional ini. So, ini hanya contoh dan buat teman-teman penggemar makanan ini, komen, like, subscribe, dan silahkan share video ini. Dan nantikan opening untuk pembukaan makanan-makanan khas Tanaka Ili yang sebentar lagi kita buka. Tentunya pasti, yang akan memasaknya adalah orang-orang yang handal dan orang-orang yang terbiasa memasak makanan Tanaka Ili. Baik teman-teman ya, itu saja nanti kita berjumpa lagi dalam sesi berikutnya, dalam makanan-makanan khas Tanaka Ili. Dan tentunya pasti NNZZA di channel akan mendukung untuk bagaimana makanan-makanan Tanaka Ili yang terkenal ini kita angkat ke permukaan kembali dengan orang-orang yang profesional. Dari Rumah Makan, Pak Rahmat ya, yang menjual makanan-makanan tradisional Tanaka Ili ini. Sebelum kita opening, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman, di mana teman-teman akan mendapatkan makanan ini. So, dukung channel ini agar mempublikasikan makanan-makanan khas Tanaka Ili untuk kita nikmati bersama. Wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.